Halo teman-teman, berjumpa lagi di video saya Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tutorial ya Atau langkah-langkah untuk membuat link download pada website WordPress yang dimiliki oleh teman-teman Jadi di tutorial ini bisa teman-teman gunakan untuk misalkan membuat sebuah halaman baru Seperti download sekarang, download disini, dan lain-lainnya Oke, kita mungkin bisa langsung saja ke tutorialnya Yang pertama silahkan nanti teman-teman masuk ke halaman admin dari WordPress teman-teman ya Teman-teman miliki gitu Disini saya sudah masuk ke halaman WordPressnya Nah, untuk membuat halaman baru ini Pastikan teman-teman itu sudah mengupload file yang akan di-upload Caranya dalam masuk ke media, kemudian klik add new atau ke library terlebih dahulu Untuk melihat file yang sudah di-upload Bisa teman-teman cek disini Disini silahkan ingin mengupload file-nya Teman-teman bisa klik add new Kemudian select file Kemudian pilih file yang akan di-upload Nah, disini saya sudah memiliki file yang akan digunakan ya Disini saya memiliki sampel PDF yang ini Ini saya memiliki ya Ini saya sudah upload nanti teman-teman upload saja Untuk project-nya atau file-nya yang akan digunakan untuk di-download Oke, jika sudah teman-teman bisa masuk ke patch Kemudian nanti klik add patch Ini untuk yang elementor terlebih dahulu ya Nah, kemudian disini saya dupliknya terlebih dahulu Agar konfigurasi yang ada tidak ikut berubah Oke, jika sudah di-duplikat Kita bisa langsung nanti klik pada edit with elementor Yang ada di menu ya Yang ada di menu di bawahnya gitu Kita klik edit elementor Setelah itu tunggu loading patch elementornya terbuka semua Kita tunggu ya Oke, sudah terbuka disini ya Ini patch sampel elementor saya Ini ya intinya teman-teman siapkan saja patch elementor yang sudah jadi Disini sih saya sudah jadi ya Disini saya memiliki patch elementor produk google business Nah, untuk menambahkan patch barunya Silahkan teman-teman arahkan di patch mana saja Kemudian nanti klik plus disini ya Klik plus atau add section Nah, di add section ini teman-teman boleh tiba beberapa opsi Untuk menambahkan dulu baru klik plus Kemudian pilih strukturnya Jika satu halaman atau satu line maka klik yang satu saja Kemudian klik plus Dan nanti klik pada button ya Atau button lah kalau bahasa indonesianya Klik button dan drag dan drop saja seperti ini Nah, sudah muncul Kita bisa langsung men-setting tulisannya ya Kita bisa ketengahkan Kemudian memperbesar juga Nah, ini saya memperbesar ya Nah, berikutnya kita masuk ke library tadi Kemudian copykan file atau url yang nantinya akan digunakan untuk link download Disini tadi kan saya menggunakan sampel pdf ya Nanti saya pilih sampel pdfnya Untuk bisa klik dua kali ya disini ya Nah, kemudian pada value url Bisa langsung klik copy url address Kita copy kemudian balik lagi ke halaman elementornya Nah, disini klik errornya di klik dulu Kemudian pada link Pastikan link yang tadi Atau kalau belum muncul teman-teman klik tanda pensil yang ada di kanan atas ini Masukkan ya Kita masukkan link yang tadi Kita pastikan Nah, jika sudah kita juga bisa mengkonfigurasi Apa ya Warna dan ukurannya ya Dan tulisannya ini misalkan disini Saya ganti tulisan dengan download sekarang Nah, sudah berubah ya Nah, berikutnya saya juga ingin mengubah warnanya deh Biar nggak ijo gini ya Karena di halaman ini defaultnya adalah warna hijau Jadi biru Biru muda mungkin ini ya Sudah jadi download sekarangnya Kita bisa melihat perubahan dengan cara melihat atau mengklik preview change Kita klik preview change Kemudian kita tunggu loadingnya Kita scroll Sudah muncul ya download sekarangnya Nah, misalkan lagi disini Saya klik download sekarang dan dia akan muncul file pdf Yang tadi saya upload Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman ingin Membuka ya Ini tutorial awalnya lagi Misalkan teman-teman mengupload Jangan lupa url-nya di copykan Kemudian pastekan ya Atau klik add section Kemudian klik plus disini Sorry, saya klik Klik add section ya Klik add section Kemudian klik plus Atau nanti Misalkan teman-teman ini membuat 3 struktural atau 4 ya 4 struktural ya Tinggal klik saja 4 link download Kita tambahkan masing-masing file download sekarangnya Tambahkan buttonnya 4 button disini saya tambahkan Kita juga bisa mengkonfigurasi Atau mengubah-ubah linknya ya Seperti tadi Warnanya kita ubah Kita bedakan dulu ya Warnanya disini satu persatu Karena ada 4 section Saya ubah terlebih dahulu Oke, tinggal satu lagi ya Ini ya Tidak kuning aja Tidak kuning aja Saya samakan Seperti ini Ya, kalau teman-teman Tukan jasa website Teman-teman bisa Saya di website ya Nanti konsultasikan website apa yang ingin dibuat Kemudian saya bisa mengikuti penamparannya Jangan lupa sekarang smooth Oke Sudah selesai ya Ini ya Ini kita bisa Keychance Sudah muncul semua Bentar ini warnanya belum berubah Dan disini sudah selesai ya Ini yang di elementor Namun Namun Gimana sih caranya untuk Mengembangkan L uploadnya pada post Untuk postingan Sama ya Ini kita copy dulu url-nya Dan kita masuk Yang kita miliki Saya ada hello world Klik edit Post Klik edit Nah, welcome to world website Start edit Ini saya tambahkan saja Misalkan Download Kita block seperti ini Ini saya menggunakan Belum menggunakan Color apapun ya Saya menggunakan default Nah, setelah di block seperti ini Bagian link ini Bisa teman-teman Klik Ctrl plus Kita pastikan disini Ini ya Kemudian klik Ini sudah jadi link download Nah, kalau mau mengaturnya Misalkan ini lebih besar Kita bisa klik di bagian default ini Misalkan ke block Kemudian ke Bisa ke dance Kemudian kita bisa Caring background juga Misalkan ingin warnanya menjadi merah Yang ingin di warnanya juga bisa Merah Seperti ini Kita bisa klik review Review Rufin Tab Dan dia akan jadi Non-out Ketika kita klik Dia akan terbuka Nah, ya kita bisa Ini kalau pdf Setelnya tergantung Oke, itu satu ya Tutorial Dan Sambah cuma di video-video Sambah cuma di video-video Sambah cuma di video-video